Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie berharap kalian semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan juga semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 6, Lingkungan Bersih Subtema 2, yaitu Lingkungan Sekitar Rumahku. Jika sudah siap belajar, jangan lupa ya untuk persiapkan peralatan tulis kalian dan juga buku paketnya. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran hari ini. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kebersihan, kesehatan, dan juga kerapihan rumah. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang lingkungan di sekitar rumah. Di dekat rumahku ada taman yang bersih dan banyak pepohonan. Tiap sore, aku bermain di taman bersama teman-temanku. Kami senang bisa bermain di taman yang bersih dan asri. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan taman. Lingkungan sekitar rumahku bersih dan asri. Tidak ada sampah yang bersih akan. Nah, dari teks yang tadi misbacakan, bagaimana menurut bayangan kalian suasana tersebut sangat nyaman bukan? Ya, pastinya sangat nyaman jika kita berada di lingkungan yang bersih dan juga banyak pepohonan. Serta tertata kerapihannya, tidak ada sampah di sekitarnya. Kita harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar agar menjadi lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat membuat masyarakat juga sehat. Hidup sehat menjadi harapan dan keinginan semua orang. Hidup sehat sangat bermanfaat bagi kita. Kita harus mewujudkan lingkungan yang sehat. Membuat lingkungan menjadi sehat menjadi tanggung jawab bersama. Setiap orang wajib peduli pada lingkungan sekitar. Ayo kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, kalian pasti sudah tahu ya bahwa kebersihan lingkungan itu pun menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi, kebersihan lingkungan kita tergantung dari kitanya sendiri. Kita baca bersama-sama ya teks yang ada di buku paket kalian ya tentang lingkungan rumahku. Rumahku berada di kampung. Penduduk kampungku selalu menjaga kebersihan. Selokan di depan rumah mengalir dengan lancar. Tidak ada sampah yang menyumbat. Udara sekitar rumah terasa segam. Pemohonan tumbuh rindang di sekitar rumah. Setiap rumah memiliki tempat sampah. Sampah dibuang pada tempatnya. Kampungku bersih dan rapi. Ayo menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan asri. Selanjutnya yaitu kegiatan bekerja sama dalam keberagaman. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Lingkungan yang tidak dibersihkan menjadi sarang bibit penyakit. Kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Membersihkan lingkungan dengan bergotong royong. Misalnya, bergotong royong membersihkan selokan atau bekerja sama membersihkan jalan kampung. Lingkungan bersih membuat kita hidup sehat, tentram, dan bahagia. Mari kita saling menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumahmu, otomatis kamu sudah menerapkan pola hidup sehat. Karena orang yang tinggal di lingkungan yang bersih pastilah terjaga kesehatannya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Miss Debbie mau tahu bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang misajikan ini? Nah, di gambar ini disajikan beberapa orang warga sedang bergotong royong membersihkan kebersihan di lingkungan rumah mereka. Kalian bisa lihat ya, mereka semuanya saling bekerja sama. Baik yang laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak, semua bekerja bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Ada yang menyapu, ada yang sedang membuang sampah, ada yang membersihkan sampah, dan juga ada yang sedang menyiapkan tempat pembuangan sampah. Nah, sampah itu harus disediakan tempat sampahnya, agar warga tidak sembarangan membuang sampah. Dan sebaiknya, tempat sampah pun harus disiapkan dua jenis. Yang satu, untuk sampah yang bisa didaur ulang, dan yang satu, untuk tempat sampah yang tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini, dan kamu bisa menulisnya sendiri tentang keterangan gambar menurut kalimatmu sendiri. Kalian harus mencermati betul gambarnya, agar kalian tidak salah untuk menulis kalimatnya. Perhatikan gambar nomor satu ya. Apa yang kamu lihat di gambar nomor satu? Di sana ada anak perempuan yang sedang mencabuti rumput ya anak-anak. Berarti kita tulis, anak sedang mencabuti rumput liat. Yang kedua, gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Riko membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, Andi sedang mencoret-coret dinding. Kalian tulis di buku paket kalian ya. Empat, siswa kelas satu sedang melakukan kerja bakti. Lima, Adi membuang sampah ke sungai. Enak, Rasti dan teman-teman kerja bakti membersihkan selokan. Kalimat itu hanya sebagai contoh ya. Nanti kalian bisa menulis sendiri di buku paket kalian. Selanjutnya yaitu, Memperagakan gerak anggota tubuh sehari-hari dalam tarian. Setelah kalian belajar menjaga kebersihan lingkungan sekitar, agar bersih dan asri, Sekarang saatnya kita akan belajar menari. Sungguh menyenangkan menari di tempat yang bersih dan asri. Tubuh makin sehat, hati makin riang gembira. Gerakan menari ada beberapa macam. Kita bisa membuat tarian dari kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, misalnya ada gerakan melipat pakaian, ada gerakan mencuci pakaian, ada gerakan menarik timbah, gerakan mencabut rumput, gerakan mencangkul tanah, dan gerakan membersihkan langit-langit rumah. Bagaimana gerakannya? Nah, disimak ya gambar berikut ini. Disini ada beberapa gambar ya. Gambar yang pertama, seperti itulah gerakan melipat pakaian. Nanti kalian bisa koordinasi sama mamanya ya, bagaimana cara mempraktekan gerakan-gerakan yang sesuai dengan pekerjaan yang ada di rumah. Atau yang ketiga, gerakan menarik timbah air. Lalu ada gerakan mencabut rumput, seolah-olah kalian sedang mencabuti rumput. Lalu ada gerakan mencangkul tanah, seolah-olah kalian juga mencangkul tanah. Lalu ada gerakan membersihkan langit-langit rumah. Bagaimana kalian pernah melihat papa kalian membersihkan langit-langit rumah dengan menggunakan alat? Tirukan gerakannya ya. Menirukan gerakan pohon. Di halaman belakang, Ryo bermain dan belajar bersama teman-temannya. Mereka duduk lesehan di atas tikar. Kebetulan ada beberapa pohon di halaman belakang. Ketika angin bertiup kencang, pohon-pohon itu berayun dan berputar tertiup angin. Gerakan pohon yang tertiup angin sangat menarik, seperti orang sedang melakukan senam. Ketika angin berhenti, Ryo dan teman-temannya berdiri menirukan gerakan pohon-pohon tersebut. Ryo melakukan gerakan berayun dan berputar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Teman-teman Ryo mengikuti gerakan Ryo. Mereka melakukan gerakan senam, seperti gerakan berayun dan berputar. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah ya. Kalian bayangkan bagaimana gerakan pohon yang bergerak ke kanan, ke kiri, atau berputar. Sesuaikan dengan gambar berikut ini. Kalian bisa ikuti ya. Untuk gambar yang pertama, berdirilah tegak. Ayunkan lengan kanan ke depan, lalu ayunkan lengan kiri ke depan. Kemudian ayun dua lengan bersamaan. Saat mengayun lengan, kakinya mengepel. Yang kedua, berdiri dan lutut ditekuk. Meloncatlah sambil memutar badan. Jadi, sambil lutut ditekuk, kamu meloncatnya berputar ya. Saat mendarat, gunakan kedua kaki. Posisi kaki masih mengepel. Mengepel itu seperti posisi kaki itu rapat, agak ditekuk ya lututnya. Selanjutnya ya itu dialog tentang percakapan togar kepada teman-temannya. Mereka mempunyai ide untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih. Perhatikan ya percakapan berikut ini. Di lingkungan rumahku, warga suka membuang sampah sembarangan. Lingkunganku menjadi kotor dan tidak sehat. Di sekitar rumahku juga tidak bersih. Banyak daun berserakan dan tidak disapu. Di sekolah kita tidak banyak pohon. Suasana menjadi panas dan tidak sejuk. Saat musim penghujan, selokan di depan rumahku meluap. Air kemana-mana, sampah-sampah sampai depan rumah. Ternyata sampah-sampah tersebut menyumbat selokan. Ayo, kita bekerja sama membersihkan lingkungan kita. Baik, Tony. Mari kita bersama-sama membersihkan selokan dari sampah dan menanam pohon. Ayo, kita mulai bekerja sekarang. Siap! Nah, itulah percakapan togel bersama teman-temannya tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan rumah yang bersih. Jadi, siapapun bisa saja melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Namun, jika kalian anak-anak, sebaiknya kalian melakukan pekerjaannya yang ringan-ringan saja ya. Yang penting, turut serta membersihkan lingkungan di sekitar rumah kalian. Selanjutnya, kita akan membaca buku paket di halaman tematik ya. Di halaman 107, ini adalah latihannya. Kamu bisa menjawabnya jika kamu sudah membaca dialog yang tadi misbacakan. Jangan lupa untuk membacanya ya dan menjawab pertanyaannya. Nomor 1, dimanakah mereka berbincang? Mereka berbicaranya di mana? Ya, di teras depan rumah. 2, apa ide yang dimiliki oleh toga? Menanam pohon. Yang ketiga, apa yang menyumbat calokan di depan rumah Hasan? Apa yang menyumbatnya? Yaitu sampah. 4, apa yang membuat suasana sekolah menjadi tidak sejuk? Ya, karena tidak ada pohon. Hal apa yang kira-kira dilakukan oleh togar dan teman-temannya? Ya, membersihkan calokan dan menanam pohon. Sangat menarik bukan kegiatan togar bersama teman-temannya? Selanjutnya yaitu kerjasama menjaga kebersihan di rumah. Togar dan teman-temannya kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Reza mengubur kaleng-kaleng. Wulan menyapu halaman. Togar menanam pohon. Tony dan Hasan membersihkan calokan. Lingkungan mereka sekarang menjadi bersih. Lingkungan bersih, penyakit pergi. Lingkungan kotor, penyakit datang. Mari kita bekerjasama membersihkan lingkungan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lingkungan yang bersih pastinya kuman atau penyakit tidak mau. Untuk datang menghampiri. Sebaliknya, lingkungan yang kotor sangat disukai oleh kuman dan juga bibit penyakit. Berkreasi dengan bangun datar. Kita sudah mempelajari tentang bangun datar ya. Nanti kalian akan menyaksikan gambar dari bangun datar tersebut ya. Berkreasi dengan bangun datar. Setelah selesai kerja bakti, Toga dan teman-temannya bermain bersama. Mereka menyusun rumah-rumahan dari kotak-kotak kayu kecil. Pernahkah kalian bermain menata kotak-kotak kayu kecil menjadi rumah-rumahan? Amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Ada beberapa bentuk bangun datar untuk menyusun rumah. Ada bentuk persegi. Ada bentuk persegi panjang. Ada juga bentuk lingkaran. Dan ada juga segi tiga. Nah, seperti inilah contoh dari bangun datar. Pak misi yakin kalian masih mengingat ya contoh dari bangun datar. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ada persegi panjang ya berwarna merah. Itu namanya persegi panjang. Lalu yang berwarna hijau itu namanya jajaran genjang. Yang berwarna biru tua itu trapezium. Di bawahnya lagi yang berwarna biru muda itu persegi. Semua sisinya sama ya. Lalu yang warna orange ada belah ketupan. Ada lingkaran. Ada bangun layang-layang yang warna hitam. Dan juga yang berwarna ungu muda itu adalah segi tiga. Itu adalah contoh dari bangun datar. Berikut ini adalah gerakan varian dalam kehidupan sehari-hari. Gerakannya sesuai dengan pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan dalam kegiatan rumah sehari-hari. Nah, mis mau tanya nih. Kalian suka membantu mamanya enggak di rumah dalam mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari? Jika iya, pastinya gerakan ini sangat mudah untuk kalian lakukan. Karena gerakannya ini berdasarkan gerakan kegiatan bersih-bersih ya. Seperti ada gerakan menyapu, gerakan mengambil dahan yang kering, gerakan mengambil rumput kering, memungut sampah, membuang sampah, gerakan membersihkan kaca jendela, menyiram tanaman, dan juga membersihkan selokan. Ya, kalian bisa lakukan ini, gerakan ini di saat waktu luang kalian ya. Kalian bisa diskusikan dengan mama kalian agar gerakannya lebih tepat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian semuanya tetap semangat di rumah. Selalu rajin belajar, dan juga selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan terlalu banyak jajan ya di rumah, dan juga terapkan pola hidup sehat. Yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Sampai jumpa lagi anak-anak. Sampai jumpa lagi anak-anak.